Selamat pagi, saudara-saudara. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera nama budaya, salam kebajikan, tum swastiastri. Selamat pagi, bapak ya. Oke, hari ini kita akan coba untuk mengadakan puas. Ini untuk angkatan 16, sudah selesai pertemuan kita untuk di semester ini. Oke, baik, langsung saja mungkin sambil ini ya. Mungkin ada yang bawa laptop, bisa langsung monitor. Yang bawain smartphone, ya, handphone yang bisa, smartphone, ya, bisa membuka tampilan tab-nya ya. Di tab, diganti masuk ke classroom, ya, sambil memperhatikan mungkin suara saya di situ. Dan mungkin kalau ada, apa namanya, berat, ada mungkin urusan koneksinya berat, itu saudara-saudara bisa mematikan fitur video, gitu ya, dan menghidupkan fitur sound-nya saja. Nah, oke, baik, untuk peraturan kita, ini yang baru dari kampusmu, ya, dari stekop itu, adalah sekarang kita sesuai dengan jump-nya. Artinya, kita seperti di kelas biasa, gitu ya, ketika Anda kuliah, gitu. Jadi, ketika persis seperti yang di kuliah, cuma bedanya kita menggunakan interface, gitu ya. Kita menggunakan interface-to-interface untuk perkuliahan kita. Jadi, diharapkan teman-teman untuk melakukan presensi pada YouTube, ya, YouTube dan si akad. YouTube saja biasanya sudah akan masuk ke si akad, ya, karena dia ngambil langsung dari YouTube untuk dijadikan, apa namanya, presensi di si akadnya. Jadi, dimudahkan, gitu. Nah, nantinya Pak Jerry akan memberikan Anda spinsup untuk kelasmu, sehingga nanti yang belum bisa presensi, gitu. Dan waktu yang diberikan untuk presensi adalah sampai jam 23.59 malam, atau jam 11.59 malam. Setelah itu, Anda tidak lagi bisa melakukan presensi. dan dianggap tidak mengerjakan UAS atau membolos, gitu ya. Nah, tidak hadir di dalam pertemuan itu. Jadi, begitu, ya, aturannya. Nah, kemudian nanti untuk pengerjaan UAS-nya, kita tetap menggunakan sistem yang seperti yang berlaku di kampus, seperti UAS, ya, berarti 2 jam, gitu ya. Tapi karena ini pemrograman, saya tambahin jadi 1 jam, sejak ter-upload di YouTube, gitu ya. Sejak ter-upload di YouTube. Paham, teman-teman? Cik-cik. Paham. Bisa dengar ya, teman-teman ya. Oke. Halo, cik. Bisa dengar? Bisa, Pak. Nah, sekarang Kalau sudah, kita akan masuk ke ke classroom kita. Saya share. Jadi, silakan di-check dulu classroom. Halo, monitor sudah ter-share? Cik-cik. Sedang loading, Pak. Sedang loading, Pak. Tapi muncul tampilan gram saya. Muncul tampilan gramnya ada. Cik-cik. Cik-cik. Belum, Pak. Masih. Belum. Koneksinya apa ya? Gimana? Kita muncul? Masih screen. Sudah, Pak. Muncul. Ini internetnya Agak. Oke. Di sini akan saya copy-paste link-nya. Hingga nanti ini muncul di tempatmu. Saya akan coba lakukan popas. Oke. Ini muncul di apa? Di screenmu ya. Saya coba untuk screen, share screen lagi. muncul. Muncul, Pak. Nggak muncul apa ya? Muncul. Nggak muncul. Saya muncul. Halo, monitor. PD. Google classroom-nya belum. di screen-nya udah. Ini karena koneksinya agak lambat di menggunakan saya koneksi campur sih. Semoga tidak terjadi apa-apa ini. Oke. Muncul ya, Vin. sebentar, Pak. Saya cek. Oke. Saya lakukan save. Sekarang link ujianmu muncul. Saya bagi pantau teman-teman. Ya, Pak. Sebentar. Masih bisa melihat share screen saya? Sudah, Pak. Bisa melihat share screen saya? Bisa. Ini ya, link-nya sudah muncul. Nah, link ini teman-teman akan klik. klik. Kita bisa mengikuti juga ya. Kita ya. Saya pandu dari sini. Ya. Anda bisa mengikuti panduan ini. Langsung di laptop mungkin atau smartphone. Oke, muncul. Didi? Cek, cek. Muncul. Muncul. Soalnya sudah muncul. Sudah. Ya. Oke, soalnya seperti ini. Ini ada lima soal yang nantinya teman-teman akan jawab. Nah, penjelasannya akan saya meraihkan diisi. Ya, pengaparannya. Yang pertama, ini adalah ada tanda bintang. Itu berarti bernilai required. Ini setiap jawaban harus ada jawabannya. Setiap soal harus ada jawabannya. Ya. Karena sudah saya tandai dengan bintang. Ini tidak bisa Anda lewati. Jadi, ini harus diisi. Kemudian, Anda bisa menuliskan nama. NPM. Kemudian, kelas Anda. Jawabannya singkat saja. Di sini langsung. Nah, kemudian sambil saya terangkan, nanti sambil saya improvisasi untuk menerangkan bagaimana cara pengumpulannya dan sebagainya. Saya mulai dulu dari nomor satu ya, teman-teman. Bisa ikuti? Alva, Ayunda, bisa ikuti? Tinggi? Yusuf Pak. Ya, ya Pak. Satu adalah tahap yang terdiri dari empat tahap. Ya ini, yaitu coding, testing, promotion, dan maintenance. Nah, silakan nanti teman-teman ya, mengartikan empat tahap ini. Ketika kita berbicara mengenai koyak. Begitu. Tentu saja, silakan dengan bahasamu sendiri saja. Ya, karena Anda calon-calon manager ini harus bisa mengartikan dengan bahasanya sendiri. Tidak masalah ya. Jadi jangan apa namanya, google minded banget. Jadi silakan Anda buat improvisasi diri, meningkatkan kemampuan dengan cara menjawab yang benar. Menjawab yang benar sesuai dengan hati nurani Anda saja. Oke? Dengan pengetahuan Anda. Dengan akal budi Anda. Oke? Jadi silakan. Tapi kalau untuk cari reference bagaimana Pak dari internet? Boleh, boleh. Jadi, jawaban-jawaban di sini semuanya itu open minded, open source. Tapi tidak open connection ke teman. Tidak open connection ke teman. Jadi, untuk koneksi ke teman ini dibatasi untuk jadinya. Jadi silakan Anda membuka resource-nya masing-masing catatan, latihan, dibuka. Dan sebagainya ya. Jadi hanya silakan Anda mengerjakannya sendiri. Nah, kemudian nanti Anda tuliskan jawaban Anda di sini. Kemudian, nomor 2, sebut dan jelaskan dua tahap di dalam web, dalam proses coding. Itu ada dua. Dalam proses coding itu ada dua. Anda harus ceritakan dulu, apakah itu. Nah, kemudian Anda bisa memberikan contoh. Contohnya Anda usah cari yang ribet-ribet. Cukup dari latihan file yang pernah kita kerjakan atau Pak Ciri berikan. Yang kamu instalasi di komputer lokalmu itu. di server lokalmu itu, itu bisa kamu gunakan untuk menjawab pertanyaan yang 2B. Paham, teman-teman? Paham? Cik-cek? Paham ya? Jadi, silakan ini gunakan proyek-proyek ini saja. Jadi, jangan membuat proyek lagi nanti kelamaan. Silakan yang sudah kamu kerjakan saja. jadi langsung bisa menjawab. Ini waktunya juga singkat. Lebih singkat ya. Jadi, tidak usah lakukan instalasi ulang yang lain. Oke, nomor 2, kemudian ada tulis jawabannya di sini. Terus, nomor 3, menurut saudara, apa saja yang dilakukan di dalam sebuah pengujian web? Menurut saudara, berarti menurut Anda masing-masing. Jangan menurut Mbak Google ya. karena ini yang ditanyakan adalah menurutnya menurut saudara. Tentu saja jawaban antara Pindi dan Alfa mesti beda. Atau Ayunda dengan Alfa yang mesti beda. Tidak bisa, karena saya bertanya yang menurut Anda. Berarti menurut pengertian materi yang sudah sampai kepada Anda, yang Anda tangkap, pengujian web itu seperti apa? Apa saja yang dilakukan dalam pengujian web? Karena ingat, setiap kita membuat produk itu harus diuji dulu sebelum ada launching. Setiap produk seperti itu harus diuji dulu sebelum dipakai oleh orang banyak. kemudian penjelasan saudara ini itu harus dicocokkan, dijelaskan dengan cara mencocokkan dengan latihan yang telah saudara selesaikan. mencocokkan mencocokkan bagaimana apa? Apakah di web itu masih ada error? Apakah di web Anda masih ada tampilan 404-nya yang lebih banyak? Atau sudah tidak ada lagi tampilan 404? Paham ya? Jadi caranya menguji begitu. Semakin banyak link halaman yang tidak tampil atau putus atau hanya dikasih kode maaf dalam konstruksi 404 itu berarti belum memenuhi kaedah yang ditentukan. Tetapi jawabannya kalau belum gimana Pak? Ya dijawab saja belum. Sesuai dengan screenshot yang ada di prakteknya. Tapi kalau prakteknya sudah lengkap semua Pak? Ya dijawab sudah lengkap. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah apa adanya. Ini kita tidak menilainya harus selalu lengkap. Berarti bagus. Tidak. Sesuai dengan kenyataannya saja yang Anda sudah kerjakan. Kalau memang belum buktinya seperti ini Pak. Jadi proyek itu seperti itu. Jadi proyek itu melatih Anda untuk jujur. Jadi mata kuliah ini melatih Anda untuk jujur dalam arti kalau belum selesai jangan dikatakan selesai. Nanti bisa berbahaya. Kalau belum selesai ya katakanlah memang belum selesai. Bisa dengar? Bindi? Bisa Pak. Terus pertanyaan yang keempat. Ini pertanyaannya dalam posisi Anda adalah seorang manager. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya diarahkan untuk calon-calon manager. Jadi urusan seperti ini adalah yang akan ditangani oleh manager. Sehingga nanti Anda bisa berlatih untuk sekarang mulai menjadi kepala. Kepala bagian, kepala produksi, kepala proyek, dan sebagainya. Itu harapan kita ya sebagai pengajar Anda Anda bisa lulus dari kampus ini dengan menduduki posisi yang prestis. Menduduki posisi yang penting. Nah oke nomor empat apabila Anda seorang manager IT yang tidak memasarkan produk berupa website e-commerce berarti ini adalah katakanlah Anda bekerja di sebuah software host atau software production atau rumah IT dan sebagainya itulah nama-namanya. Nah Anda apa saja yang Anda tawarkan mengenai produk perusahaan saudara? Kemudian Anda perlu mendetailkan jawaban saudara. Mendetailkan itu berarti Anda berbicara mengenai berbagai aspek tentang website Anda. Segalanya itu Anda bagi ke dalam 3 hal atau sedikitnya 3 hal sedikitnya 3 hal ya itu apa? Anda bisa berbicara mengenai front end bisa berbicara mengenai back end-nya front end back end itu sudah berarti Anda sudah mengerti kan apa yang Anda bicarakan mengenai konsep front end dan back end apa yang Anda harus dicatakan di situ kemudian ada database minimal tiga itu kemudian karena ini ada produk jualan bisa ditambah satu misalkan Anda berbicara mengenai aspek security keamanan bagaimana keamanan dari website kamu ini kamu bisa menjaminkan website ini nantinya digunakan itu aman Anda bisa berbicara mengenai itu total kalau tiga tambah satu ya empat ada pembicaraannya di ranah itu sehingga nanti ketika orang mau membeli dia sudah bisa bertanya pertanyaannya seputar itu jadi kalau front end back end database itu Anda bisa bicara juga tentang teknologi teknologi apa yang Anda pakai teknologi yang kekinian apa yang Anda sekarang terapkan pada produk itu sama-sama jadi web tetapi teknologinya untuk membuatnya berbeda maka hasilnya pasti beda karena beda teknologi beda algoritma maka beda hasil terutama untuk eksekusi proses eksekusi proses di dalam website ingat ini adalah website e-commerce berarti kalau kita bicara seperti itu masih ingat syarat e-commerce itu ada berapa untuk website e-commerce maka Anda bisa menerapkan bisa berbicara di situ oke nomor 4 paham teman-teman monitor paham yang lain yang lain paham ya Pak paham jadi tadi sudah coba mengelombok-kelombokan untuk bantu Anda kasih clue kasih apa tunjuk jadi Anda kasih poin-poin sehingga pembicaraan nanti kita jelas kasih poin-poin yang jangan terlalu jawabnya jangan terlalu deskriptif karena Anda ini jawaban seorang manager jadi Anda harus di dalam koridor koridor itu untuk poinnya ada dengan deskriptif kemudian ini masuk golongan apa konen teknologi atau security jadi ramahnya langsung dikelompokkan itu saja sehingga nanti pembicaraannya tidak lari kemana-mana nah kemudian nomor 5 saudara diminta untuk melakukan capture capture itu screenshot atau menangkap layar karena ini adalah mata kuliah pemprograman ya web maka Anda diminta untuk menunjukkan menunjukkan ya tidak usah bikin ya karena bikinnya sudah pada latihan ya pada latihan sebelum-sebelum kita pernah bertemu ya sudah ada latihan banyak-banyak nah itu hanya disini diminta Anda untuk menunjukkan set coding menunjukkan set coding dari apa Pak dari nanti proyekmu itu yang Anda kerjakan proyek yang Anda kerjakan itu berdasarkan di sana saja yang sudah Anda instalasi di server lokal mengenai apa web responsif dan dinamis nah ini pertanyaan ada kaitannya semua 1-5 saling berkait dan itu Anda bisa bawa kerana pembicaraan di nomor 4 nah yang kelima itu Anda disuruh menunjukkan jadi istilahnya nomor 4 misalkan apakah website Anda jadi bisa menjawab pertanyaan konsumen apakah ini responsif jawaban Anda kan iya Pak gitu ya nah nomor 5 disitu Anda diminta menunjukkan buktinya apa bukti responsifitasnya ya apa bukti website Anda itu responsif apa bukti website Anda itu dinamis maka kita dilatih untuk itu jadi tidak asal iya Pak iya Pak gitu ya iya betul-betul nah nanti ketika Anda jual ternyata berbeda ini akan sangat berbahaya bagi perusahaan Anda gitu ya jadi kita tidak membuat orang untuk kapok jadi beli tetapi ingat konsep dari website diciptakan itu untuk orang kembali lagi menggunakan jasanya jadi prinsip utama dari website adalah untuk membuat orang kembali lagi terutama website bertema e-commerce seperti itu jadi kalau kita menggunakan website saya ingin balik lagi ya misalkan saya menggunakan aplikasi terlalu untuk saya jual beli ya yang sudah Anda percayai selama ini maka Anda akan langsung wah belinya disitu saja lah online aman gitu ya kembalikannya juga mudah dan sebagainya fitur-fiturnya juga gampang dimengerti simple bagi saya begitu ya jadi website Anda harus selalu ingat seperti itu berarti kuncinya adalah Anda membuat orang lain bisa kembali lagi untuk melakukan transaksi pembelian sehingga perusahaan diuntungkan nantinya jadi Anda jualan juga akan jualan website-nya juga Anda akan memiliki ini apa namanya memiliki keuntungan yang bisa yang maksimal nah setelah kelimanya Anda jawab di aplikasi ini Google Form maka teman-teman harus melakukan submit jadi Anda harus melakukan submit di klik ya kalau tidak maka jawaban Anda tidak akan masuk di dalam database sehingga saya tidak bisa merekam jawaban Anda tidak merekam sama sekali jika Anda tidak menekan submit gitu kemudian muncul pertanyaan Pak itu kan jawabannya kadang butuh jawaban yang panjang ada gambar-gambarnya seluruh screenshot Pak gitu kan nah maka bagaimana cara mengatasinya boleh saudara-saudara ini kalau dirasa tidak familiar dengan aplikasi ini ya add-add-nya kok susah ya Pak tandarnya dan sebagainya saya ngakobnya susah ya maka saudara boleh mengerjakannya itu di dokumen Word ya ini saudara boleh mengerjakan di dokumen Word ya lalu bagaimana yang disini disini tetap disi nah namun ini karena ini bernilai require kalau tidak dia warna-warna merah makanya ini yang terus ada jawab jawabannya adalah saya sudah membuat di Word dan saya serahkan ke ketua kelas kemudian akan anda kirim ke ketua kelas dalam format PDF atau Word ya PDF atau Word boleh ya jadi semua harus ada jawab seperti itu jawabannya sudah saya serahkan saya bikin di Word dan diserahkan ke ketua mungkin akan tambah tanggal ini jadinya ini tambah tambah lengkap kemudian itu anda kupas masuk ke bawah ini ya master submit juga jangan tidak submit loh submit juga begitu ya submit juga untuk menjawab itu paham sampai sini teman-teman lalu monitor paham nah setelah itu saudara-saudara ya harus melakukan habis ini ya ini langsung kita lakukan ini adalah presensi di YouTube dan idealnya 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 itu teman-teman bisa nulis hanya di YouTube nanti otomatis masuk ke siakan tapi lihat sesuai harus sesuai dengan kelasnya harus sesuai dengan kelasnya ya makanya untuk seterusnya anda harus masuk di sesuai kelasnya seperti biasa ini hari kemis kan kita juga kuliah biasanya kita bertemu langsung nah ini hanya dipindahkan menggunakan interface tapi waktunya itu tetap gitu waktunya tetap seperti biasa seperti kuliah pada hari-hari biasa ketika kita ketemu gitu nah Monggo silahkan ada pertanyaan dulu 4 menit dibatasi oleh Zoom silahkan mau bertanya Pak ya Monggo kemarin itu di Youtube di siakat saya kok gak muncul ya Pak ya nanti hari ini kan siakatnya sudah diperbaiki diperbarui memang untuk amannya amannya itu anda absen di dua tempat aman di Youtube dan di siakat ya tetapi kemarin penjelasan dan sudah ada yang nyoba itu di kelas ademu ya kelas web atau kelas PPU itu sudah nyoba dia cuma ngetik di Youtube kemudian dia masuk langsung di siakat nah nanti akan saya laporkan ke ketua kelas sehingga saudara bisa mengerti saya sudah absen atau belum ya tetapi ingat absennya itu hanya sampai jam 23.59 perharinya jadi hari kemis ya nanti maksimum jam 23.59 begitu Mbak Mbak Afid Mbak Afid Roti baik Pak ada yang lain silahkan sehingga nanti tidak timbul pertanyaan yang membingungkan bagi Anda silahkan tanya sekarang aja langsung silahkan ya jadi nanti teman-teman jangan lupa untuk presensi kalau tidak itu Anda dianggap tidak mengikuti pemaparan uas ini dan untuk karena ini mengikuti aturan uas maka untuk pengerjaannya tadi ya sekali lagi ini 3 jam karena ini pemprograman ya ini 3 jam nah kalau Anda ini adalah dasarnya adalah latihan file yang sudah Anda pasang jadi jangan menginstalasi mencari web yang lain lagi cukup cari atau instalasi yang sudah kita pasang nah kalau belum pasang sampai hari ini gimana Pak di blok saya ada tapi ya sebenarnya kebangetan ya kalau hari ini belum masang kan sudah ada sejak 2 minggu yang lalu sudah kita bicara soal itu sudah saya suruh masang file-nya juga sudah Anda menunggu itu menggunakan sum 5 ya bukan sum 7 sum 5 6 tepatnya untuk websitenya itu nah Anda silakan website itu digunakan untuk menjawab itu kemudian nanti proyeknya selanjutnya ini adalah pemaparan jadi Anda bisa didukung dengan kalau ini tidak berhasil didukung dengan file-file latihan yang sudah kita tentukan yang di kelas sebelumnya jadi itu harus Anda kerjakan dikumpulkan nanti di petua ya lewat pindi nanti setelah itu kita anggap selesai jangan lupa selalu membawa ketujian karena ini sudah akhir Anda kan sudah akan skripsi juga itu selalu dibawa oke teman-teman mudeng ini saya keluar ya mudeng ya teman-teman cek cek paham? tidak mudeng ya mbak kalau ini paham pak kalau nanti ini penjelasan saya apa namanya off tiba-tiba berarti posisi kita sudah dimatikan oleh zoom sudah paham? ada lagi yang mau tanya? nanti bisa berkoordinasi dengan bu ketua kelas ya sehingga nanti semuanya bisa terakomodasi dengan baik harapan saya teman-teman bisa sukses bersama lulus bersama bareng kita tepat waktu dan sudah bersama oke akhir kata dengan terima kasih selamat pasti saudara-saudara salam sejahtera untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati